Intro Halo perempuan Indonesia, apa kabar Anda semua hari ini? Selamat datang di Female Zone dari Perempuan untuk Perempuan. Anda pasti sudah tidak asing dengan sosok perempuan satu ini. Beliau adalah pengusaha jamu dan kosmetika perempuan pertama di tanah air. Di usianya yang sudah mencapai 11 windu, beliau tetap tampil sehat, cantik dan bugar, serta tidak berhenti berkarya mengembangkan perusahaan jamu dan kosmetikanya hingga ke mancanegara. Siapakah dia? Nantikan di Female Zone. Nama Muriati Sudipyo identik dengan produk jamu dan kecantikan. Ia adalah pendiri dan pemilik perusahaan jamu dan kosmetika ternama PT Mustika Ratu. Cucu dari Seri Susuhunan Paku Bawana X itu sudah teruji kegigihan dan kepiawayannya berwirausaha lewat perusahaan yang didirikan pada tahun 1973 silam. Usaha pembuatan jamu beras kencur yang awalnya dimulai dari garasi rumah itu, kini telah berkembang pesat dan produknya diekspor hingga ke 20 negara. Muriati dianggap mendobrak adat-istiadat kraton Solo yang tak membolehkan perempuan mencari nafkah. Namun tekadnya membuahkan hasil manis. Di usianya yang kini mencapai 88 tahun, Muriati masih nampak bugar dan sehat. Kuncinya, menurut perempuan kelahiran Solo 5 Januari 1928 itu cukup simpel. Rajin berolahraga, rutin minum jamu, perpikiran positif, serta menjaga kesehatan jiwa menjadi poin penting. Ya, Pak Bersa, seperti sudah saya sebutkan di awal tadi, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan sosok pengusaha perempuan inspiratif yang juga pendiri dan pemilik perusahaan jamu dan kosmetika ternama Mustika Ratu. Ini dia, Ibu Muriati Sudipio. Terima kasih, Bu, sudah datang di Female Zone. Bu, ini bulan Januari kemarin kan, Ibu ulang tahun yang ke-11 ya, Bu? Iya, 5 Januari. 5 Januari, ke-11. Ke-11, Windu. Ke-11 Windu ya, Bu ya. Nah, 88 tahun kok bisa sefit ini rahasianya karena sering olahraga? Oh, iya. Olahraga adalah merupakan suatu kewajiban bagi saya. Kewajiban. Iya, karena menjadi fit, tidaknya pikiran, tetapi juga fitness kita physically ya. Jadi bisa jalan-jalan, bisa pergi-pergi dengan santai gitu. Jadi Ibu masih rutin olahraga sampai sekarang? Iya, harus rutin ya. Harus rutin ya, itu jalan kaki ya, Bu ya? Jalan kaki harus, itu pikiran kita jalan, kemudian juga badan kita juga bergerak. Kemudian juga akhirnya juga kita bisa aktif, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang apa ingin kita lakukan. Bu, segudang pertanyaan yang ingin dibicarakan dengan Ibu, tapi ternyata Ibu Mur sudah punya satu buku autobiografi yang baru diluncurkan, Bu ya. Di ulang tahun yang ke-88, ini pemirsa juga bisa melihat ini menerobos tradisi memasuki dunia baru di Untold Story, seorang muriyatis di BIO. Ini diluncurkan April kemarin ya, Bu? 21 April. 21 April, pas hari Kartini ya, Bu ya. Dan kebetulan juga hari ulang tahunnya cucu saya. Oh, iya, iya. Jadi pas ya, Bu ya, momentumnya. Nah, ini, Bu, saya tertarik nih, Bu, dengan judulnya dulu, Menerobos Tradisi Memasuki Dunia Baru. Iya. Yang milihin judulnya siapa, Bu? Saya sendiri. Oh, Ibu sendiri? Iya. Yang pilih, kenapa, Bu? Judul ini dipilih. Ini kan sejarah pengalaman hidup ya, jadi pengalaman hidup apa yang saya alami, apa yang saya lakukan dulu dari usia kecil sampai remaja, sampai besar, sampai berkeluarga, sampai melakukan hal-hal yang kemajuan-kemajuan kegiatan setelah berkarya ya, tentu saja itu masih ada di dalam pemikiran saya. Meskipun pada saat itu, saya belum berpikir untuk membuat suatu otobiografi. Ini, ini saya baca misalnya saat Ibu baru menikah, terus punya anak, ikut suami, mulai berjualan, banyak sekali. Sudah saya atur, step by step, meskipun banyak yang lupa, buka-buka buku lagi. Nah, ini banyak lupa aja, udah setebal ini, Bu. Gimana kalau ingat semua, Bu? Iya. Bu, jadi tadi beberapa bulan Ibu menuliskan ini sendiri, kemudian dirangkum oleh... Saya mencari penulis dari Solo, kalau mengenai Solo, aku kecil, ini kan mesti orang yang Solo ya, yang ngerti. Jadi, mengambil dua orang, saya bicara, kemudian direkam. Direkam, kemudian mereka tulis dengan... Dua orang, sudah jadi rekamannya, kira-kira berapa? Oh, itu kira-kira 75 atau 70 halaman, gitu ya. Ya, banyak sekali, Bu, yang akan kita bicarakan nanti, Bu, saya juga akan ingin tanyakan kepada Ibu Muriati, sesaat lagi, kita break dulu sejenak ya, Bu Muriati ya. Pemirsa, apa rahasia sukses Ibu Muri, sehingga Mustika Ratu bisa menjadi perusahaan besar seperti sekarang ini? Nantikan jawabannya usai jeda berikut ini, Female Zone akan segera kembali.